Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah sholat zuhur Masjid Raya Mujahidin Rahimahkumullah Para pendengar setia Mujahidin FM Dimanapun berada Alhamdulillah Pada siang hari ini Kembali kita di majelis tausiah Kuliah zuhur Dimana pada kesempatan yang hari ini Saya akan menyampaikan kajian yang terakhir Bagian yang keempat Temanya adalah Harta yang Baik Akan berada pada Orang yang baik Harta Yang soleh Adalah Milik orang-orang yang soleh Nah mungkin Tiga kali pertemuan Yang lalu kita sudah bahas Panjang lebar Mari pada hari kesempatan ini Kita akan mengambil Beberapa kesimpulan Ataupun bagaimana sikap kita Masalah harta Para jemaah sekalian Karena harta Ataupun properti Ataupun kekayaan Ataupun namanya yang kita sebut Adalah Pembelian Atau rezeki Yang Allah berikan kepada kita Dan Sifatnya adalah Harus dicari Ada beberapa rezeki Yang memang Given Allah yang berikan langsung Tetapi Banyak diantara Harta Properti Ataupun benar Yang kalau kita inginkan Harus kita cari Misalnya Allah mundurkan air hujan Itu rezeki Allah berikan kepada kita Kita tampung saja air hujan Tanaman-tanaman yang ada di hutan Yang bukan milik orang lain Yang kita boleh ambil Ada jamur Ada bambu Ada buah-buahan Yang ada yang Jutan yang Allah tumbuhkan Sebagai nikmat Karena Allah menggunakan hujan Dan tumbuh-tumbuhan Sebagai rezeki yang Bisa kita ambil Nah namun Begitu kita hubung-hubung Dengan sesuatu Benda itu Ada syarat Ada syarat Yang harus kita penuhi Disitulah ada hubungan Mu'amalah Disitu ada hubungan Jual-beli Pinjam-meminjam Beri-memberi Beri atau meminta Kalau kita meminta Orang berikan Alhamdulillah Rezeki boleh Kita boleh meminta Selamat tidak memaksa Orang punya buah rambutan Tetangga kita punya Dua-tiga buah rambutan Banyak Kita datang Boleh gak minta Setangkai dua tangkai Boleh Dan setangga itu Walaupun sebenarnya Sebelum tidak diminta pun Dia sudah punya kewajiban Punya hak Untuk memberikan kepada Tetangganya Sebagai infak Atau sedakal Sebenarnya Tetapi kita Kalau Tunggu-tunggu Tidak ada juga Datang rambutan sebelah Kita meminta Boleh Boleh kita meminta Itu halal Namun Kalau kita mengambilnya Dengan cara Malam-malam Dan pada kita Hanya Jadi berubah Kitanya yang berdosa Jadi kita mencuri Nah begitulah Hubungan antara harta Dengan kepemilikan itu Nah kita sudah bahas yang lalu Jaman sekalian Bagaimana caranya Pada kesempatan terakhir ini Kita bersikap terhadap harta Supaya Harta yang soleh Adalah berada pada tangan orang yang soleh Itu kuncinya Harta yang baik Berada pada tangan orang yang baik Pada jaman sekalian Nah Perintah untuk mencari Harta atau rezeki Yang halal itu Banyak di dalam Al-Quran Di antara ayat saya bacakan Di pembukaan tadi Itu Surah Al-Baqarah 168 Kalau mau ngecek di Quran Ya Ayuhannas Wahai sekalian manusia Kata Allah Kulu mimma fil arbi halalan tayiba Makanlah apa-apa yang ada di muka bumi ini Halalan tayiba Yang halal dan tayib baik Itu kata kuncinya Halal dan baik Jangan kalian mengikuti Langkah-langkah setan Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian Jadi rambu kita sudah jelas Kalau ingin makan Atau ingin dapatkan harta benda Yang untuk kita makan Atau kita pakai Lakukan dengan cara yang halal dan baik Kalau kita datang ke warung Ke pasar kita membeli Atau orang menjual kita membeli Atau orang menawarkan Sekarang banyak macam transaksinya Bisa langsung datang ke tokohnya Bisa lalu melalui online Sekarang sudah banyak Apa namanya Jasa-jasa yang memberikan layanan untuk kita makan Tidak perlu lagi ke datang ke rumah makan Kita pesan melalui Online Dan makanan datang ke kita Kita bayar kepada yang luar Sesai Kita dapat makanan Itu halal Cuman kan kita tidak tahu Apakah makanan yang dijual tadi itu Halal atau tidak Wallahualam Nah tentulah kita mencari kepada Tokoh-tokoh Atau provider Ataupun yang Kuliner-kuliner yang menyediakan yang halal Itu syaratnya Jangan sembarangan beli Nah ini Tergantung kepada individu yang soleh tadi Apakah kalau kita orang soleh Hati-hati dia Tapi kalau orangnya tidak taat Tidak mau bersesah payah Dengan gampang dia membeli Yang menjualnya itu halal atau tidak Dia jual Dia beli barang itu Nah Kemudian Ada rambu lagi Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan Karena syaitan selalu menginginkan kita Melangkah ke neraka Melangkah ke kiri Ke yang Salah Melangkah ke Kalau makanan Eh yang haram-haram Tidak apa-apa Makan saja Kita digodanya Kita di Diberikan bisikan-bisikan Supaya kita mengikuti mereka Ini yang masalah Sudah betul tadi membeli yang halal Eh akhirnya membeli yang Yang tidak jelas Subahat atau yang haram La'udzubillahiminzalik Bila kena itu Mari kita belikan rambu yang kita Yaitu Selain kita membeli barang yang halal dan tayib Tadi Kita juga harus Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan Yang Allah Warning kita Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 168 tadi Pada jemaah sekalian Di dalam menafsirkan Ayat 168 As-Sa'di Menafsirkan bahwa Ini adalah Pembicaraan yang ditujukan Kepada manusia seluruhnya Mu'min maupun kafir Ternyata Perintah memakan Halalan tayibah itu Ya ayuhannas Wahai sekalian manusia Bukannya Ayuhallazina aman Maka kata As-Sa'di bilang Ini ditujukan Pada seluruh manusia Mu'min atau kafir Bahwa Allah Memberikan karunia Kepada mereka Yaitu Dengan Allah Perintahkan mereka Agar memakan Dari seluruh Yang ada di muka bumi Berupa biji-bijian Buah-buahan Dan hewan-hewan Selama Keduanya halal Pertanyaan kita Orang yang non-muslim Bagaimana Pengerti tidak halal Tentu Makanya kalimat Tema kita Yang pertama Hadis Hadis Hendaknya lah Makanan yang baik Yang soleh itu Berada pada Harta yang soleh Pada tangan Orang-orang yang soleh Siapa yang akan Mampu menjaga Kehalalan itu Hanya orang-orang yang soleh Orang-orang yang baik Baik Pada jamah sekalian Rahimahumullah Pada pendengar yang berbahagia Oleh karena itu Dibolehkan bagi kita Untuk memakan Barang-barang yang halal Dengan cara Yang baik Tidak Tidak Dibenarkan Untuk memakan Cara merampok Mencuri Atau dengan cara Transaksi yang haram Atau cara haram yang lain Atau tidak Untuk membantu Atau untuk membantu Yang haram Itu Tafsir As-Saudi Kita melakukan sesuatu Yang membantu Yang haram Tidak boleh Misalnya Kita berjualan Di Tokoh Buat tokoh Lalu kita menjual Minuman Arak Misalnya Atau daging-daging Yang tidak jelas Haram Kita jual Itu membantu Mungkin masuk ke dalam Kataan Membantu Yang haram Pun tidak boleh Nah oleh karena itu Pertama sekalian Kita harus Berhati-hati Terhadap Masalah ini Di ayat akhir Allah berfirman Rasul Al-Ma'idah Artinya Dan makanlah makanan yang halal lagi Baik dari apa yang Allah telah Berizkikan kepadamu Dan bertakwalah kepada Allah Yang kamu beriman kepadanya Ini khusus kepada orang beriman Disuruh kita memakan Makanan yang halal yang baik Yang Allah rezekikan kepada kita Rezki Rezki itu Langsung yang Allah berikan kepada kita Yang sudah dijelaskan sebelumnya Kemudian Allah khusus kepada Memberitakan kepada Rasul Surah Al-Mu'min Ayat 51 Misalnya Allah berfirman Hai Rasul Rasul Makanlah dari At-Toyibat Dan kerjakanlah Amal yang saleh Sesungguhnya aku Maha mengetahui Apa yang kamu kerjakan Jadi Perintah makan Yang toibat dulu Lalu perintah Amal saleh Nah jadi Salah Kalau kita misalnya Kita tidak memperdulikan Makanan yang Ah yang penting Misalnya beramal Ini mungkin ada Warning untuk orang-orang Yang akan naik haji Misalnya Bagaimana Kalau dia pergi naik haji Itu kan amal soleh Tapi Kalimat sebelumnya Makanlah Makanan yang Tehibat Lalu dia mengambil Makan makanan yang haram Dia memakan Sesuatu yang Jelas Hasil korupsi Hasil menipu Hasil manipulasi Misalnya Dan uang itu Dia gunakan Untuk naik haji Kalau tidak Sudah saya bahas Bagian kedua yang lalu Termasuklah yang Haram Nah kita Tema kita adalah Cara mencari Rezeki yang halal ini Penting Pernahnya sekalian Kita simpulkan Untuk Untuk bagian Bagaimana mencari Makanan Ataupun rezeki Yang halal ini Adalah Di dalam surah Al-Baqarah 188 Kalau tadi 168 Ini 188 Allah berfirman A'udzubillahimina Syaitanirrajim Janganlah kalian Memakan harta Di antara kalian Dengan cara yang batil Itu rambu Untuk mencari Rezeki Lalu kalian Datang berurusan Membawanya Kepada hakim Kita mengadu Hanya sekadar Untuk mengambil Sebagian dari Harta manusia Yang lain Dengan cara Yang dosa Berdosa Padahal kalian Tahu itu dosa Ini hati-hati Mungkin Warning ini Ayat ini sangat penting Untuk para Lawyer Para penasihat hukum Para pembela hukum Para PPATK Yang mengurus Hak tanah Ini paling banyak Konflik Biasanya Nah ada orang Hanya mengambil Sebagian harta Harta orang Maka itu adalah Harta Dilarang oleh Allah Wala Diharamkan oleh Allah Hati-hati Menang Saya hebat Ini bagus Ini hakim Ini Pengacara Ini hebat Walaupun kita salah Bisa menang Hati-hati Di dunia Kita menang Di akhirat Bagaimana kita Mempertanggungjawabkannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang berbahaya Itu masalah Mencari harta Ini hati-hati kita Ya Nah Balaik kita tahu Itu salah Nah kalau kita Punya harta Punya masalah Dengan tanah Yang itu Maka lakukan dengan Islah Dengan berbaik Dengan islah Secara kekeluargaan Secara baik Dengan hakim Yang Hakim yang Menggunakan Hukum syariat Syarak Hukum syarak Sesuai dengan hukum Apa Hukum Di pengadilan agama kita Bagaimana Tanahnya Apakah ini Tanah hasil warisan Yang Ada hubungannya Dengan hak-hak Warisan Anak-anak orang Kita mau membeli Ini Udah lah lupakan Warisan Nah kita tahu Warisan Harus dibagi dulu Sama-sama Ikhlas Tapi ini kita tidak Beli saja Mumpung nanti ini Akan ada Pembangunan jalan Yang harganya meningkat Sekian Waduh Untungnya 10.100 kali lipat Jadi Dimana kita Adalah hanya Untuk keuntungan Sesaat Tetapi ingat Jangan sampai Kita mengambil Harta itu Dengan cara yang Batil Atau cara yang Dosa Yang tentu Allah akan Menjadikan kita Orang-orang yang Merugi di akhirat Itulah Pajamah sekalian Sebagai rangkuman kita Intinya adalah Hendaklah Harta yang Soleh Berada pada tangan Orang-orang yang Soleh Agar Permanfaatannya itu Adalah permataan yang Baik Baik untuk dirinya Untuk keluarganya Dan untuk umat manusia Insya Allah Demikian saja Bagian terakhir Kita mau selamat Masalah harta Mudah-mudahan Ada manfaatnya Untuk kita sekalian Lebih kurangnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh